Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua baiklah pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar untuk menghitung daya dukung aksial tekan dan tarik dan juga daya dukung lateral pada fondasi tiang panjang baiklah kita buka dulu file-nya disini saya pakai Excel to menghitungnya Oke disini sudah saya siapkan ini ada sit lateral kemudian sit aksial ini adalah file properties yang nanti harus kita input diameter tiang panjangnya ini ini tipe dipenpaya atau tiang panjang ini shape to turbulent bulat dan diameter luar diameter dalam dan disini ada gambar tiang beserta lapisan tanah dan kedalaman juga ada beban P aksial dan pi horizontal atau lateral kemudian ada friction skin atau skin friction pada setiap kedalaman kemudian n bearing atau daya dukung ujung tiang kesatuan Mpa Newton per millimeter persegi kemudian di sini ada kemudian 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 ada kemudian kemudian ada kemudian 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 ada kemudian kemudian milimeter persegi kemudian disini ada kapasitas aksial tekan dengan setifaktor 2,5 kemudian disini ada kapasitas aksial tarik dan disini nanti kita kontrol dengan beban fondasi yang kita miliki kemudian disini ada sit lateral disini untuk metodenya pakai analisis lateral Brahms method FHWA HI97013 kemudian disini untuk soil tipenya adalah cohesive soil atau kita kenal tanah lempung sedangkan ke lawannya adalah cohesionless atau tanah berpasir kemudian ini nanti kita harus isi parameter-parameter ini dan kita akan kontrol terhadap pemenangan lateral kemudian disini kita kontrol juga terhadap lateral deflection 25 mili kemudian ini ada grafik dari metode Brahms untuk tanah cohesive jadi perhitungan ini khusus untuk tanah cohesive sedangkan untuk tanah berpasir itu beda lagi rumusnya baiklah disini tuh ada step-step dari metode Brahms oke nah ini sudah disuaikan rumus-rumusnya nah ini juga grafik yang nanti akan menjadi acuan oke baiklah kita mulai untuk aksial dulu pertama-tama kita akan input dulu untuk diameter tiangnya kita disini saya akan menggunakan salah satu pabrikan ini kita teman-teman kasih tahu lah ya ini untuk tiang panjangnya diameter yang ada di pasaran nah ini kemudian ini tebalnya disini saya akan rencanakan dengan diameter 40 kita input diameter 40 atau 0,4 kemudian untuk tebalnya disini 75 mili atau 7,5 cm dikali 2 bukan 40 dikurangi 1,5 adalah 0,25 kemudian ini areanya sudah keluar momen inersianya juga kemudian keliling lingkaran untuk beratnya kita pakai 24 kN atau 2400 kg per meter kubik kemudian disini semua masih 0 dan ini sudah berubah karena sudah di input untuk dimensi dari tiangnya selanjutnya kita akan input nilai kice per kedalaman 1 meter disini saya ada report salah satu data tangga kita akan input nilai kice per kedalaman untuk mempermudah kita print screen aja karena ini file-nya file PDF kalau Excel enak tinggal copy aja ini data yang diambil dari salah satu penyelidikan tanah oke ini untuk elevasi no ya jelas no ya kemudian untuk kedalaman 1 meter didapat 23 kg per cm persegi kemudian lanjut elevasi 3 meter kedalaman 4 meter kemudian dalam 5 meter 39 kemudian 6 meter 30 lanjut kedalaman 7 meter 50 oke next kita delete kita print screen lagi untuk kedalaman sisa kedalaman 8 meter 90 9 meter 160 dan terakhir kedalaman 10 itu 220 kg per cm persegi sudah tinggi ya pada kedalaman ini 10 meter oke delete nah semua sudah muncul angkanya sudah keluar hanya untuk sigma V ini belum karena kita belum input berat jenis dari tanahnya kita ambil per meter persegi 17 nah ini sudah berubah oke ini artinya semua angka sudah masuk dan kita pun sudah memperoleh di dukung aksial dari tiang pancang ke aksial tarik dan tekan selanjutnya kita akan lihat untuk konsistensi tanah juga hard nah ini sudah berada pada kedalaman 7 meter sudah diperoleh jadi kita akan coba pada kedalaman ini ya untuk desain fondasinya jadi ujung dari tiangnya pada kedalaman 7 meter dan kita harus ini ya untuk safety factor jadi ketika kita merencanakan pada kedalaman 7 meter maka kita harus tahu data tanah minimal 3 meter ke bawah seperti ini 7 meter jadi kedalaman 8 9 dan 10 harus kita ketahui bahwa dia harus hard ya minimal tidak boleh kurang atau misalkan pada kedalaman 7 meter hard kemudian lunak hard lagi nah itu sebaiknya jangan jangan dipakai dan ini addition factor adalah faktor koreksi untuk SU kemudian disini ada side friction per meter nah ini adalah FS1 FS2 FS3 kemudian disini ada tahanan gesek aksial per lapisan atau per stratum dan ini sudah ngelink ya jadi dikali panjang kemudian kali lingkaran kemudian disini untuk kumulatifnya jadi penjumlahan dari alipasi 0 tambah 1 kemudian 1 tambah 2 dan seterusnya jadi ini nanti nilai priksi yang dipakai kumulatif ini kemudian disini ada n bearing atau daya dukung ujung 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 tiang ini satuan MPa jadi Newton per milimeter persegi dan ini referensinya bisa dilihat disini nah ini 9 kali C atau CU nah disini masih berupa per jadi Newton per milimeter persegi jadi untuk tekanannya dalam satuan kilo Newton kita harus mengkalikan lagi dengan luasan dari tiang kayak ini jadi utuh jadi dia dukung ujung tiang utuh nah ini adalah 126,59 Newton dan di ujung untuk di kedalaman 10 meter itu 1200 atau 120 ton wow cukup kuat ya kemudian tapi itu masih belum seperti faktor dan ini adalah ultimate ultimate ini penjumlahan dari priksi atau gesekan pada samping permukaan tiang kemudian ditambahkan nah ini samping permukaan tiang ditambahkan dengan ujung atau permukaan ujung atau end bearing nah itu yang dijumlahkan menjadi key ultimate maka key ultimate ini belum bisa kita pakai kita harus membaginya lagi dengan safety factor 2,5 dan ini adalah daya dukung izin aksia tekan yang akan kita pakai untuk mendesain fondasi baiklah kemudian disini lanjut dan disini ada kapasitas tarik dari tiang ini adalah wp wg file file jadi berat berat seperti yang ini harus ditambahkan nah berat yang ini harus ditambahkan dengan kumulatif dari skin friction jadi gesekan dan berat itu berpengaruh pada kapasitas angkat dari tiang oke setelah jumlakan menjadi q dan ini harus dibagi lagi dengan safety factor maka itu adalah nilai kapasitas aksial tarik yang akan kita pakai untuk mendesain fondasi oke disini saya sudah linkan ya jadi untuk 7 meter ini kita dapat keyol tekan 375 kemudian keyol tariknya 276 oke disini saya inputkan yang merah tulisan merah ini 900 misalkan beban tekan dari fondasi rencana dan ini beban tarik dari fondasi rencana kemudian kita bagi untuk tekan saja dulu 900 nah ini dibagi dengan keyol maka kita dapat 2 buah tiang itu 2,39 maka kita harus membulatkan ke atas dapat 3 otomatis beban ini dibagi dengan jumlah maka didapat 300 kN tekanan yang didapatkan oleh 1 buah tiang dan ini harus dibandingkan dengan keyol nilainya harus lebih kecil maka hasilnya aman kemudian untuk tarik juga sama oke hasilnya aman oke untuk aksial kita sudah selesai jadi itu cara untuk menghitung daya dukung aksialnya kemudian mengecek dengan beban fondasi yang kita miliki baiklah selanjutnya kita masuk ke seat lateral untuk lateral ini sebetulnya kita membutuhkan lab ya jadi kita harus dapat tanah dalam kondisi unconfined atau compression strength ini harus melewati uji lab disini saya contohkan saja ya kita anggap sudah melewati mendapatkan data dari lab dan pada lapisan pertama kita dapat nilai dari tanah tekanan ini pada kondisi UCS pasti dari geotek tahulah ya ini ini per lapisan stratum 1 90 1 2 200 3 300 kemudian sampai lapisan ke 10 sesuai tadi di aksial oke ini sudah kita dapat kemudian disini untuk sesuai tipenya cohesive atau tanah lempung jadi untuk tanah berpasir tidak bisa pakai perhitungan ini kita pakai tanah lempung sebab kebanyakan di Indonesia itu banyak yang tanah lempung kemudian ini disini file head fixity nya kita pakai fixed atau terjepit jadi pada ujung tiangnya ada semacam file cap pada permukaan tanah kemudian lawannya adalah free head jadi dia beban atau semacam ini slap on file kalau pada jembatan-jembatan di jalan tol itu ada yang tiang panjang banyak kemudian ada jalan diatasnya nah ini masuk kategori free head sedangkan untuk fixed dia dijepit pada permukaan tanah kita asumsikan bangunan kita itu free head atau maaf fixed jadi terjepit oke nanti disini akan muncul ya jika free head nah disini juga berubah menjadi free oke disini saya pakai fixed saja dulu jika pondasi teman-teman naik ya misalkan untuk perencanaan jalan tol slap on file atau bisa biasa dibilang disebut juga file slap itu bisa pakai free head kalau disini dianggap ujung tiang itu berada pada permukaan tanah kemudian dijepit oleh file cap oke disini 7 meter jadi tiang dianggap sudah keras pada kedalaman 7 meter pada kedalaman tanah 7 meter oke kita input kemudian untuk mutu betonnya 28 MPa ini sesuai teman-teman atau dari katalog bisa pakai itu nah ini ekstrensisitas jadi ada beban lateralnya itu bergerak tepat disini saya input 600 jadi 600 itu dikategorikan atau diasumsikan tebal dari file cap sebab di atas file cap ada kolom dari struktur dan disitulah beban lateral bekerja kemudian untuk disini ada adjustment factor for soil creep untuk ini tergantung jenis tanah ya untuk lempung berdasarkan metode brom saya input 0,5 pertama teman-teman bisa lihat lagi di metode brom kemudian ini untuk lapisan ini nah ini sebetulnya ini perlu pengecekan menu secara manual jadi misalkan ketika kita mendapatkan kedalaman kritis itu 1,8 maka kita harus mengecek ku kali stratanya itu lapisan 1 jadi lapisan keduanya dalam 2 meternya tidak jadi 1,8 itu kurang dari 2 maka kita inputkan kedalaman 1 meter untuk ku nya yang ditinjau dan disini ada koefisien empiris ini bisa diambil dari tabel FHWA HI 97013 berdasarkan tekanan tanah disini ada 48 sampai 191 KPA kita pakai 0,36 kemudian untuk n2 nya karena material beton maka 1,15 oke disini sudah muncul bahwa tiang panjang ini masuk kategori tiang panjang panjang ya jadi kategori panjang maka disini otomatis yang aktif adalah tipe long file dengan grafik 9,28 dan ini 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 kita jadikan acuan untuk perhitungan gx my nah ini nah ini sudah sama long file dengan cohesive soil nanti kita tarik ya sesuai dengan angka yang kita dapatkan pada gx disini disini kita dapat 39,58 kemudian disini kurpanya fixed dan kita harus isi nilai gy gy itu didapat dari grafik ini supaya lebih akurat bisa ditarik garis ya ini misalkan kita tarik garis tadi didapat 39,58 sampai ketemu garis fixed head kan ini dapat 25,5 kemudian ini sudah dapat untuk daya dukung lateralnya dengan safety factor 2,5 adalah 113,33 kN dan ini adalah daya dukung lateralnya kemudian kita akan kontrol terhadap pembenan yang kita miliki pada perhitungan sebelumnya misalkan didapat beban lateral pada fondasi itu untuk arah X kita inputkan dulu disini saya ambil data data dari perhitungan struktur pada fondasi adalah 90 kemudian untuk lateral arah Y nya 80 kemudian ini jumlahnya 3 ini sudah ngelink dengan jumlah disini maka nilai 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 arah X dibagi dengan jumlah tiang arah Y juga bagi jumlah tiang maka didapat beban lateral yang diterima oleh satu tiang adalah 40,14 dan nilai ini harus lebih kecil dari dia dukung lateral izin maka hasilnya oke atau aman kemudian disini kita tinjau juga terhadap defleksi atau lendutan izin dari tiang panjang ini adalah 25 mili maka sebisa mungkin tidak boleh lebih dari 25 mili untuk lendutan izinnya dan disini untuk grafiknya ini sama ya jadi mau long file atau short file ini dengan satu grafik grafik 9,32 disini beta H kali L dapat 2,69 kita cek disini 2,69 nah kurang lebih disini kemudian tarik sampai bertemu dengan garis fixer kemudian tarik ke sebelah kiri maka kita dapat nilai dengan perkiraan 2,63 oke akhirnya kita dapat lateral defleksinya adalah 6,56 mili dan nilai ini lebih kecil dari nilai dari dukung lateral izin maka hasilnya aman oke semua sudah kita cek ya ini semua nilainya sudah ngeling oke ini untuk aksial jadi dengan 3 buah tiang sudah aman pada kedalaman 7 meter aksial tekan aksial tarik kemudian untuk lateralnya dari defleksi sudah aman dia dukung lateral sudah aman oke mudah-mudahan bisa dipahami ya kalau misalkan teman-teman bisa ditanyakan di kolom komentar nanti ini akan saya sertakan juga filenya di link deskripsi supaya bisa dipelajari oleh teman-teman juga baiklah terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh